Feng Hao dan Little QQ memasuki pabrik tanpa halangan apapun. Zhao Yang telah memasukkan iris mata dan identitas Feng Hao ke dalam sistem keamanan pabrik, sehingga mereka bisa masuk tanpa hambatan. Jika itu orang lain, mereka akan memicu alarm sistem keamanan. Demikian pula, kedatangan Feng Hao juga membuat khawatir Zhao Yang, yang sedang melihat layar. Kondisi mental Zhao Yang tidak begitu baik. Dia tampak sangat lelah, dan ada sedikit kebingungan di matanya. Feng Hao Melihat Feng Hao datang, Zhao Yang memaksa dirinya untuk waspada. Dia menganggup pada Feng Hao dan membiarkan Feng Hao masuk ke kantor. Pintu kantor juga dibuat khusus dengan bahan kelas militer. Itu sangat tahan terhadap gempa bumi dan ledakan. Selain barang-barang kantor, ada juga semua informasi yang telah dia selidiki selama kurun waktu tersebut. Informasi tentang protos di balik plan budidaya kuno. Kapan kamu akan berangkat? Feng Hao bertanya. Dia bersandar di sofa dan memandang Zhao Yang dengan malas. Kiu-kiu kecil meringkup dengan tenang di samping, seolah tidak terpengaruh oleh perubahan di dunia luar. Saya mungkin harus menundanya untuk sementara waktu. Meskipun saya telah melepas seragam militer saya untuk sementara, misi saya tetap melindungi rakyat Tiongkok bila diperlukan. Zhao Yang tersenyum pahit. Ya, plan budidaya kuno mungkin menghadapi ujian berat. Saya baru mengetahui bahwa tempat pertama yang berubah adalah tempat dengan energi spiritual yang kaya. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Dia mengagumi Zhao Yang karena tidak melupakan niat aslinya. Sebagai seorang prajurit, memang seharusnya begitu. Mengenai hal ini, dia tidak memaksa Zhao Yang. Dia terkekeh dan berkata, lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Jika ada yang perlu aku lakukan, kirimkan saja pesan kepadaku. Ekspresi Zhao Yang sedikit berubah. Dia kemudian berdiri tegak dan dengan hormat memberi hormat pada Lin Yu. Saya berterima kasih atas nama rakyat Tiongkok. Tetapi, Feng Hao memandang Zhao Yang sambil tersenyum dan berkata, Anda juga harus memberi saya informasi yang saya inginkan kapan saja. Misalnya, Anda harus memberi tahu saya segera setelah ada situasi khusus. Zhao Yang tertegun dan bertanya dengan ragu, situasi khusus apa? Kekuatan yang bukan milik dunia biasa telah muncul, Feng Hao berkata dengan serius. Kristal ilahi di inti bumi mulai bangkit. Perubahan pertama yang terjadi adalah gunung-gunung yang terkenal dan sungai-sungai besar. Energi spiritual yang luar biasa mulai bocor. Sesuatu yang istimewa pasti akan muncul selanjutnya. Indra spiritual Feng Hao tidak cukup kuat untuk menempuh jarak ribuan mil, jadi tidak mungkin baginya untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dunia tanpa keluar. Keterampilan meretasnya saja tidak cukup untuk mengetahui segala sesuatu di dunia, terutama dengan runtuhnya sistem Skynet, yang membuat keterampilannya sama sekali tidak berguna. Oleh karena itu, dia memikirkan Zhao Yang. Bagaimanapun, kekuatan Zhao Yang tidak diragukan lagi. Jika tidak, pemerintah Huaxia tidak akan meminta Zhao Yang untuk menghubunginya. Selain itu, Zhao Yang, orang biasa, juga menyelinap ke dalam pertemuan penyambutan dewa yang baru saja berlangsung. Inilah kekuatannya. Sedikit diingatkan, Zhao Yang segera memahami maksud Feng Hao. Dia segera berkata dengan serius, Ini tidak bertentangan dengan apa yang saya lakukan sekarang. Jika ada situasi apapun, saya akan melaporkannya kepada Anda tepat waktu. Baiklah. Feng Hao mengangguk. Dengan Zhao Yang bertindak sebagai mata di belakangnya, dia bisa pergi ke sana untuk melihat kapanpun ada fenomena khusus. Entah itu sebuah peluang atau bencana bagi umat manusia, dia bisa segera bergegas. Laporan. Ada ketukan di pintu kantor. Seorang pria muda berusia tiga puluhan masuk. Saat dia hendak melapor, dia melihat Feng Hao di sofa dan langsung tertegun. Ini Feng Hao, Tuhan kami. Zhao Yang bercanda dan tersenyum pada pemuda yang terpana oleh Feng Hao. Dia berkata, Ada apa? Bicaralah. Pemuda itu memberi hormat dan berkata dengan serius, di barat daya huaksia, terjadi fluktuasi energi yang tidak normal, dan secara bertahap meningkat. Ini bukan gelombang gempa, tapi fluktuasi energi dengan frekuensi yang sama dengan iblis-iblis besar di dunia lain. Alam. Zhao Yang mengerutkan kening dan berkata, Dengan kata lain, iblis besar telah muncul di barat daya. Itu tidak turun dari luar angkasa, tapi dari bawah tanah. Pemuda itu menganggup dan berkata, Kamu bisa berpikir seperti itu. Berapa tingkat energinya? Zhao Yang bertanya. Level tujuh, Tenggorokan pemuda itu bergerak saat dia berkata dengan lembut. Apa? Zhao Yang terkejut ketika keringat dingin muncul di dahinya. Dia bergumam pelan, Ini baru permulaan, dan iblis yang begitu hebat telah muncul. Sepertinya ramalan itu benar. Bahasa. Pikiran Feng Hao bergerak ketika dia menangkap sebuah kata baru. Zhao Yang kemudian mengusir pemuda itu dan menyuruhnya untuk terus mengawasi. Pada saat yang sama, dia membangun sistem berbagi informasi dengan Departemen Pemerintah terkait dan terhubung ke semua satelit militer yang tersedia untuk memantau kemunculan iblis besar peringkat bumi. Setelah pemuda itu pergi, Zhao Yang memandang Feng Hao, bingung apakah harus tertawa atau menangis. Dia berkata, Anda mengatakan bahwa saya akan melaporkan situasi khusus apapun kepada Anda. Lihat, memang ada. Feng Hao dan bola kecil itu saling memandang. Kedalaman mata mereka tergerak. Iblis besar yang datang dari bawah tanah Huaxia pasti ada hubungannya dengan kristal ilahi. Ini adalah cara yang bagus untuk memahami kristal ilahi. Ramalan apa yang kamu sebutkan tadi? Feng Hao bertanya. Diagram dorong kembali. Zhao Yang berkata dengan serius. Saya mengerti sekarang. Feng Hao mengangguk. Diagram Pusbek dikenal sebagai buku ramalan nomor satu di Tiongkok. Kedua penganut Tao yang menulis buku tersebut menggunakan delapan trigram buku perubahan untuk menghitung nasib Huaxia dua ribu tahun kemudian. Itu sangat misterius dan ajaib. Feng Hao kebetulan melihat diagram Pusbek ini ketika dia sedang mempelajari sejarah Huaxia. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya saat itu dan tidak sengaja menghitungnya. Sebaliknya, dia tahu bahwa Pusbek diagram mengumumkan arah akhir umat manusia kepada generasi selanjutnya. Manusia terbagi menjadi hitam dan putih, bumi tidak terbagi menjadi utara dan selatan, tidak ada kota atau rumah besar, tidak ada manusia atau saya, dunia adalah satu, dan semua agama adalah satu. Terutama gambaran ke-60 terakhir, Yin dan Yang, tanpa akhir dan tanpa awal. Akhir adalah akhir, dan permulaan adalah permulaan. Itu meninggalkan kesan mendalam pada Feng Hao. Itu membuatnya berpikir tentang alam semesta tanpa batas, pangu sendiri, yang membelah kekacauan dan melahirkan Yin dan Yang serta langit dan bumi. Mau tak mau dia berpikir bahwa bumi adalah kristal ilahi. Jika kesempatan itu dimanfaatkan, bukankah nasib akhirnya adalah kembali ke awal? Akhir adalah akhir, dan permulaan adalah permulaan. Ada satu gambar di diagram Pusbek. Jika daratan Huaxia berubah, banyak fenomena aneh yang akan terjadi. Zhao yang berkata dengan lembut, sayangnya, saya tidak tahu banyak tentang delapan terigram buku perubahan. Hal ini pernah dikatakan oleh seorang guru terkenal dari Huaxia. Feng Hao tidak bisa memastikan apakah ramalan Pusbek diagram itu benar atau tidak. Lagi pula, bahkan dia tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan di alam semesta tanpa batas. Paling-paling, dia bisa menggunakan kemauannya untuk mengubah banyak hal. Namun, karena diagram Pusbek telah meramalkannya dan berhasil meramalkannya, maka masih memiliki tingkat kredibilitas tertentu. Kirimkan aku lokasi persisnya. Ini adalah gelombang energi pertama yang kita ukur sejauh ini. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu. 3272 Melihat bahwa dia akan berangkat lagi, Feng Hao tidak bisa menahan nafas. Semakin kuat seseorang, semakin besar pula kemampuannya. Pepatah ini memang benar. Dia bukan milik dunia ini, tetapi setelah benar-benar berintegrasi ke dalamnya, dia menyadari bahwa dia memiliki perasaan yang mendalam terhadap Tiongkok. Dia tidak tega melihat negara ini berlubang dan sudah memperlakukannya sebagai negara yang ingin dia lindungi. Sekarang fluktuasi energi yang kuat telah muncul di barat daya Tiongkok, Feng Hao tidak punya pilihan selain menyelidikinya. Ketika Zhao Yang melihat bahwa Feng Hao telah setuju untuk pergi ke barat daya, dia berkata dengan gembira, Baiklah, saya akan mengirimkan lokasinya ke ponsel Anda. Zhao Yang sangat gembira. Dia membuka pintu kantor dan pergi ke komputer yang mendeteksi fluktuasi energi. Dia memerintahkan seseorang untuk mengirim alamatnya langsung ke telepon Lin Yu. Berbunyi. Feng Hao mengeluarkan ponselnya dan mengetuk alamat yang dikirim oleh Zhao Yang. Setelah memastikan lokasinya, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Zhao Yang dan meninggalkan markas pabrik dengan membawa bola. Kota ini sangat sepi, dan jalan-jalan komersial tidak lagi semeriah dulu. Tidak banyak pasangan yang terbiasa berkencan di malam hari. Suasananya sangat sunyi hingga sedikit menakutkan. Layar besar di pusat perbelanjaan memutar berita berulang-ulang. Selain kota-kota besar, banyak tempat di Tiongkok yang telah berubah total. Bandara telah ditutup, dan banyak bagian jalan raya yang rusak. Diperlukan setidaknya 100 km untuk menghubungkannya. Awalnya, hanya butuh beberapa jam untuk sampai ke Vietnam di Barat Daya. Sekarang, dibutuhkan setidaknya 10 hingga 20 jam. Feng Hao membawa bola ke sudut yang sepi dan terbang ke langit, menuju Barat Daya. Pada saat yang sama, Eselon atas Tiongkok juga mencermati perubahan di berbagai tempat. Mereka mengirim pasukan untuk menyelidiki dan menemukan bahwa perbatasan Tiongkok diblokir oleh kekuatan misterius. Orang dari negara lain tidak bisa masuk, begitu pula orang dari Tiongkok tidak bisa keluar. Fluktuasi energi besar dan kecil muncul di banyak tempat. Pemerintah Tiongkok mengirimkan grup naga misterius ke tempat asal fluktuasi energi ini. Di tempat-tempat yang tidak dapat dilihat orang, berbagai klan budidaya kuno juga menyambut baik peluang mereka. Di tanah budidaya suci, banyak kekayaan alam legendaris muncul satu demi satu. Bahkan ginseng berumur ribuan tahun ada di mana-mana. Banyak pembudidaya kuno berada di ambang menjadi gila. Saat ini, Feng Hao sedang terbang di ketinggian beberapa ribu meter. Posisi ini kebetulan berada dalam jangkauan Best Station Komunikasi. Lokasi yang ditandai di peta semakin dekat dengan lokasinya saat ini. Dari Shanghai yang ramai hingga pegunungan yang mengjulang tinggi dan pegunungan terjal di barat daya, kis spiritual langit dan bumi juga semakin melimpah. Feng Hao melihat ke bawah dengan penuh perhatian, bidang penglihatannya membesar tanpa batas. Tanahnya subur dengan pepohonan, dan banyak pohon kuno yang awalnya punah juga muncul dari dalam tanah, mengandung kis spiritual yang menakjubkan. Bagi para kultifator, ini adalah saat yang paling sulit. Mungkin banyak orang akan berubah karena ini, tetapi hal-hal ini tidak berguna bagi kita. Kiu-kiu kecil berbaring dengan nyaman di punggung Feng Hao, kekuatan suci pelindungnya menyebar. Angin kencang tidak mempengaruhi gaya rambut Feng Hao sama sekali. Kita tidak perlu mempedulikannya, kita hanya perlu menunggu sampai kekuatan bumi benar-benar bangkit. Feng Hao terkekeh. Bukan hal yang buruk bagi para pembudidaya manusia ini untuk menjadi lebih kuat. Alangkah baiknya jika beberapa orang suci dapat dilahirkan dengan latar belakang ini. Saat mereka semakin dekat ke tempat energi meletus, hati Feng Hao juga menjadi agak bersemangat. Menurut Zhao Yang, energi yang meletus di sini telah mencapai tingkat tujuh yang mencengangkan. Hal ini berdasarkan energi yang dikeluarkan akibat gempa. Tentu saja, bukan berarti telah terjadi gempa tingkat tujuh di barat daya. Itu hanyalah gelombang kejut energi yang kuat yang dapat dideteksi oleh instrumen tersebut, tetapi tidak berpengaruh pada rumah-rumah di atas tanah. Misalnya, Feng Hao telah mencapai level 12 yang mencengangkan pada instrumen pengujian energi resmi Huaxia, yang juga merupakan batas yang dapat direkam oleh instrumen tersebut. Namun, bukan berarti akan terjadi gempa tingkat 12 kemanapun dia pergi. Ketika dia berada sekitar 50 km dari lokasi yang ditandai, Feng Hao turun dari langit. Saat ini, lebih dari satu jam telah berlalu. Feng Hao tidak terbang dengan kecepatan cahaya. Sebaliknya, dia terbang dengan kecepatan normal. Dia memperkirakan secara kasar bahwa jarak dari Shanghai ke barat daya setidaknya lebih dari setengahnya. Tempat tambahan ini adalah tempat di mana pepohonan purba paling lebat. Mereka telah disegel jauh di bawah tanah sepanjang tahun dan baru sekarang mulai terlihat terang lagi. Sekarang, tempat yang diinjak Feng Hao dan bola kecil itu adalah milik tanah yang melayang dari tanah, memancarkan Aura Kuno. Rasanya seperti dunia tanpa batas. Feng Hao menoleh dan melihat bola kecil yang melayang di udara. Aura Kuno ini mengingatkannya pada dunia tanpa batas. Ini seharusnya menjadi dunia milik para kultifator. Feng Hao telah membaca buku klasik pegunungan dan lautan. Dia sekarang merasa bahwa dunia dalam klasik pegunungan dan lautan mungkin adalah bumi seutuhnya. Pada saat itu, gunung dan sungai benar-benar berbeda dari sekarang, dan banyak binatang suci dan binatang suci yang langka mungkin benar-benar ada. Feng Hao menyebarkan rasa ilahinya. Tidak ada makhluk yang sangat kuat. Setelah melanjutkan perjalanan lebih dari 10 km, sebuah desa kuno muncul di tengah kabut. Begitu Feng Hao dan bola kecil memasuki desa, kabut benar-benar hilang. Suara yang tidak jelas dan tidak dapat dipahami terdengar di telinga mereka, dan nadanya waspada dan mengancam. Sekilas, ada 20 hingga 30 orang kuat di desa tersebut. Masing-masing dari mereka kuat, berotot, dan memiliki tato-totem harimau di tubuh mereka. Feng Hao tidak mengerti apa yang mereka katakan. Pemandangan di depannya bukanlah ilusi. Semua orang ini adalah makhluk hidup. Siapa kamu? Mengapa Anda memasuki desa kami? Seorang lelaki tua dengan rambut beruban keluar dari kerumunan. Anehnya, Feng Hao justru memahami kata-kata lelaki tua itu. Dan 20 hingga 30 orang kuat ini sangat menghormati orang tua itu. Apakah kamu seorang kultifator? Feng Hao memandang lelaki tua itu dari atas ke bawah, dan sedikit kejutan muncul di wajahnya. Orang tua itu ternyata adalah seorang kultifator yang sangat kuat, setara dengan ahli tahap jiwa yang baru lahir. Di sebuah desa kecil di Barat Daya, sebenarnya ada ahli tahap jiwa yang baru lahir. Mungkinkah dia adalah seorang kultifator ras kuno? Tapi kenapa dia tidak berpartisipasi dalam upacara penyambutan keabadian sebelumnya? Sementara Feng Hao bingung, lelaki tua itu juga memandang Feng Hao dengan heran. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, sungguh tak terbayangkan. Adik laki-laki masih sangat muda, tetapi kamu sudah memiliki kekuatan yang begitu kuat. Bahkan lelaki tua ini tidak dapat melihat menembus dirimu. Feng Hao tersenyum dan berkata, tidak bisa melihat ke dalam dirimu tidak berarti bahwa kultifasimu kuat. Apakah orang tua ini adalah seorang kultifator ras kuno? Mengapa Anda tidak berpartisipasi dalam upacara penyambutan keabadian ini? Pembudidaya ras kuno apa? Apakah upacara penyambutan abadi itu? Orang tua ini adalah kepala desa di desa batu besar ini. Tulang adik laki-laki itu aneh, dan tubuhmu mengandung akar spiritual. Saya khawatir Anda adalah murid dunia kultifasi. 3273 Desa Batu Besar Feng Hao mengeluarkan ponselnya dan mencari. Setelah memastikan bahwa tidak ada catatan tentang desa batu besar, dia dengan ragu menatap lelaki tua itu dan dengan lembut bertanya, era apa sekarang? Ekspresi lelaki tua itu segera menjadi serius dan berkata, sepertinya adik laki-laki itu benar-benar berasal dari dunia kultifasi dan telah lupa di era apa dunia sekuler berada. Ini adalah era kin besar. Desa batu besar milik orang tua ini adalah kerajaan Dian di bawah kekuasaan kin besar. Kerajaan Dian, sebuah negara yang didirikan oleh etnis minoritas. Inilah yang disebut Tiongkok 200 tahun sebelum masehi. Feng Hao memahami sejarah Tiongkok. Ketika lelaki tua itu membuka mulutnya, dia secara kasar memahami apa yang sedang terjadi. Kristal ilahi di inti bumi telah mulai bangkit. Energi yang meletus secara tak terduga menyebabkan ruang dan waktu tumpang tindih. Terlepas dari perluasan benua, dinasti kin yang bersejarah secara tak terduga muncul di era sekarang. Namun, Feng Hao selalu merasa bahwa era di sini berbeda dari sejarah kin besar. Penduduk desa batu besar dan orang tua itu semuanya adalah kultifator. Meskipun Feng Hao memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, hal yang paling penting saat ini adalah pergi ke tempat di mana energi itu meletus. Di bawah tatapan takjub lelaki tua dan lelaki kuat itu, Feng Hao sekali lagi membuka peta dan tempat yang ditandai oleh Shaoyang. Dia menemukan bahwa itu tidak jauh dari Great Stoney Village. Feng Hao mengangkat kepalanya dan melihat ke pegunungan mengjulang tinggi yang memancarkan Orakuno. Perasaan ilahinya sangat ditekan di sini. Paling tidak, kesadaran ilahinya tidak bisa menyebar ke pegunungan yang jauh. Feng Hao menunjuk ke pegunungan tempat energi meletus. Dia memandang orang tua itu dan bertanya, Tempat apa itu? Orang tua itu melihat ke tempat yang ditunjuk Feng Hao dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, Tempat itu adalah area terlarang selama beberapa generasi. Ini adalah tempat di mana para iblis besar telah bersentuhan. Jika adik laki-laki ingin pergi, Lelaki tua ini menyarankanmu untuk menyerap pada gagasan ini. Dalam seratus tahun terakhir, Banyak para ahli dunia kultifasi telah berusaha membunuh iblis, Tetapi pada akhirnya, semuanya mati. Banyak sekte yang langsung dimusnahkan. Ekspresi Feng Hao berubah. Sepertinya tempatnya benar. Dia memandang lelaki tua itu dan ragu-ragu Apakah akan memberitahunya tentang situasi saat ini di luar. Tapi kemudian dia memikirkannya, Desa itu berjarak ratusan kilometer dari dunia luar, Dan semua orang modern telah mengungsi ke kota. Seharusnya tidak ada orang modern di sini dalam waktu singkat, Jadi dia menolak gagasan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada orang tua itu. Terima kasih. Bisakah kamu memberitahuku apa isi Yao Agung itu? Tanya Feng Hao. Tubuh lelaki tua itu bergetar, Dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Dengan ekspresi mengenang, Dia dengan lembut berkata, Itu adalah iblis besar yang diselimuti api. Ia bisa memuntahkan api dari mulutnya, Dan saat berjalan, Ia membakar tanah. Tingginya puluhan meter, Seperti gunung. Bahkan penggarap abadi tahap melampaui kesengsaraan meninggal. Mengaum. Tiba-tiba, Suara gemuruh yang menggemparkan bumi bergema dari pegunungan, Dan fluktuasi energi yang kuat menyebar dalam sekecap. Dewa iblis marah. Orang tua itu bergidik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup kakinya. Dia sangat ketakutan hingga celananya hampir basah. Di saat yang sama, Ketakutan juga muncul di mata orang-orang kuat di belakangnya. Mereka memandang lelaki tua itu dengan cemas Dan berbicara dalam bahasa yang Feng Hao tidak mengerti. Adik kecil, Kamu harus kembali. Beritahu petinggi sektemu untuk tidak mengambil risiko lagi. Meskipun dewa iblis itu kuat, Dia tidak peduli dengan yang lemah seperti kita. Tapi jika kamu membuatnya marah, Yang pertama menderita adalah desa batu besar. Tubuh lelaki tua itu sedikit gemetar. Jangan khawatir, Aku datang untuk itu kali ini. Aku juga ingin melihat Yao hebat macam apa yang bisa mengeluarkan energi sekuat itu. Sekarang dunia ada di satu sisi dan daratannya luas, Sekarang saatnya untuk menyingkirkannya. Gunung ini. Feng Hao tersenyum ringan. Dia benar-benar tidak peduli dengan grit Yao biasa sebagai tunggangan, Tetapi jika tingkat energinya di atas tingkat ketujuh, Maka itu sudah tepat. Awalnya, Dengan naga hitam Little Black sebagai tunggangan, Itu cukup bagus, Tapi Feng Hao bukanlah bola kecil. Dia tidak bisa membiarkan Little Black terus menjadi tunggangan. Adik, Apakah kamu bingung? Orang tua itu memandang Feng Hao dengan curiga. Dia telah menaklukkan dewa iblis di kedalaman gunung. Kultifator ini, Yang terlihat berusia dua puluhan, Bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi dewa iblis, Namun dia masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Entah kepalanya ditendang keledai, Atau kepalanya kacau. Feng Hao mengabaikan tatapan curiga lelaki tua itu. Dia melompat dan menembak seperti bola meriam, Sosoknya langsung menyapu ke kedalaman gunung. Rambut dan pakaian lelaki tua itu berantakan Karena angin kencang yang diciptakan Feng Hao ketika dia pergi. Sekarang, Dia melihat kepergian Feng Hao dengan ekspresi lesu Dan terdiam untuk waktu yang lama. Ah, Orang-orang dari sekte budidaya abadi semuanya berpikiran satu arah. Ah hu, Buatlah pengaturannya, Kita harus pergi ke desa tetangga untuk bersembunyi sebentar. Orang tua itu menghela nafas. Dia pernah mengalami hal semacam ini sebelumnya, Jadi selain menghela nafas, Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah Memindahkan klan dan pergi bersembunyi. Pada saat yang sama, Setelah Feng Hao dan Little Ball memasuki kedalaman gunung, Mereka merasakan fluktuasi aneh dalam formasi di gunung tertentu. Ada jejak formasi. Sosok Feng Hao berhenti di kekosongan, Dan di depannya ada lapisan tirai cahaya formasi yang memancarkan cahaya redup, Mengisolasi kedalaman gunung dari dunia luar. Namun dari luar, Pemandangan di dalam masih samar-samar terlihat. Di kedalaman gunung, Ada sebuah danau besar yang mengeluarkan udara panas, Dan iblis besar yang penampilan penuhnya tidak terlihat sedang berjatuhan di dalam danau. Orang ini sepertinya tidak lemah. Begitu dia muncul, Dia melepaskan fluktuasi energi yang kuat. Ku rasa kekuatannya sedikit lebih kuat. Feng Hao berdiri di kekosongan di luar formasi, Memandang iblis besar di kedalaman formasi dengan penuh minat, Dan sudut mulutnya melengkung dengan tenang. Kemudian, Dia meletakkan tangan kanannya di tirai tipis formasi, Dan di fine sense-nya tersapu, Langsung menghancurkan fondasi formasi, Dan memasuki formasi dengan bola kecil. Mengaum gelombang. Ketika iblis besar merasakan keributan itu, Ia berhenti berputar dan memperlihatkan sepasang mata besar di dasar air. Ia melihat ke arah Feng Hao, Dan pupilnya menyusut seukuran jarum. Ia mengeluarkan raungan yang sangat keras, Menyebabkan gunung-gunung dalam formasi bergetar. Suara mendesing. Setan besar memperlihatkan seluruh kepalanya. Saat kepalanya bersentuhan dengan udara, Api menyelimuti seluruh kepalanya. Mengaum. Saat iblis besar itu meraung, Ia langsung melompat keluar dari danau. Segera, Api merah menyala muncul di keempat kukunya yang kuat, Dan pada akhirnya, Tubuhnya juga tertutup api. Petik 2. Apakah mataku sedang mempermainkanku? Feng Hao. Bola kecil menatap kosong ke arah iblis besar yang diselimuti api. Sudut mulut Feng Hao juga bergerak-gerak, Dan wajahnya kusam. Setan besar ini terlalu familiar baginya. Ternyata itu adalah binatang suci Fire Kilin, Dan poin kuncinya adalah Itu hampir sama dengan Fire Kilin miliknya. Tampaknya binatang suci dalam mitologi Tiongkok ini tidak dibuat-buat. Mereka sangat mirip dengan seribu domain besar. 3.274 Feng Hao merasakan keakraban saat melihat kilin api, Namun kilin api merasakan keakraban saat melihatnya. Api keluar dari lubang hidungnya dan tubuhnya mulai bergerak gelisah, Seolah sedang melakukan pemanasan untuk berperang. Feng Hao dan Little Ball saling memandang dan melihat senyum di mata masing-masing. Mengaum. Kilin api menemukan bahwa Feng Hao dan bola kecil tidak sederhana dan meraung marah, Menyatakan kedaulatan wilayahnya. Feng Hao merasa Fire Kilin ini sangat menarik dan terbang langsung ke danau. Api kilin meraung lebih dahsyat, dan panas terik menyebabkan seluruh danau di belakangnya mendidih. Kemudian ia berlari langsung ke dalam hutan, seluruh tubuhnya dipenuhi kobaran api, menyebabkan gunung-gunung berguncang. Ia melompat ke udara dan menamparkan cakarnya langsung ke Feng Hao di kehampaan. Lihat lengan kilinku. Feng Hao tidak menolak. Dia bisa merasakan kekuatan magis bawaan kilin api yang terintegrasi ke dalam lengan kanannya sangat ingin mencobanya. Retakan. Lengan kemejanya langsung terbuka, memperlihatkan warna merah yang tak tertandingi, juga ditutupi lapisan api yang berkobar. Itu bertabrakan dengan telapak api kilin di udara. Ledakan. Ledakan yang memekakan telinga bergema di seluruh lembah dan bola api yang berkobar langsung meledak di udara, seperti bunga teratai yang sedang mekar. Astaga. Dalam kobaran api, tubuh besar setinggi ratusan kaki itu langsung jatuh dari langit dan langsung menghantam tanah dengan keras. Pasir dan batu meledak dan gunung-gunung bergetar. Fire kilin langsung ditinju ke tanah oleh Feng Hao. Pada saat ini, ia merangkak di langit, melihat bintang-bintang, dan nyala api di sekujur tubuhnya berkedip-kedip. Bola kecil menutup matanya dan benar-benar tidak tahan melihat anak kecil yang menyedihkan ini. Tentu saja, tubuh kilin api yang tingginya ratusan kaki benar-benar tidak ada bandingannya dengan si kecil. Sosok Feng Hao diam-diam melayang di atas api kilin, tangan kanannya membelai dagunya, tampak berpikir. Bola kecil juga belajar dari Feng Hao dan berdiri tegak di kehampaan, cakarnya membelai dagunya, juga berpikir keras. Sangat aneh. Sepertinya bukan keberadaan yang dapat menyebabkan fluktuasi energi tingkat 7. Feng Hao dan Little Ball saling memandang dan melihat kebingungan di mata masing-masing. Kilin api ini sedikit lemah. Meskipun dia setinggi gunung, dia tampan tapi tidak berguna. Saat dia bergegas, dia memang perkasa dan mendominasi. Siapa sangka begitu dia bersentuhan dengan lengan kilin Feng Hao, dia akan pingsan. Pada saat ini, kilin api, yang seharusnya koma, membuka matanya secara diam-diam dan dengan cepat menutupnya kembali. Hati api kirin bergetar. Ia bersumpah bahwa sejak ia dilahirkan, ia belum pernah menemukan keberadaan yang menakutkan seperti manusia dan binatang di depannya ini. Jika bukan karena fakta bahwa ia sedikit tertahan pada saat kritis, pantulan yang kuat pasti akan menyebabkannya menderita. Sejak kecil, ibunya telah menyuruhnya belajar berpura-pura mati ketika menghadapi musuh yang kuat. Hanya ketika musuh telah menurunkan pertahanannya barulah ia melancarkan serangan yang menggelegar. Meskipun ini sangat tidak sesuai dengan statusnya sebagai binatang suci, dibandingkan dengan kehidupannya, status bukanlah apa-apa. Oleh karena itu, ia secara sadar mengalami koma. Terlalu lemah. Sama sekali tidak cocok untuk dijadikan tunggangan. Cari lebih banyak kayu bakar dan pergi ke desa batu besar di luar gunung. Beritahu penduduk desa bahwa kita akan makan barbecue bersama nanti. Feng Hao berkata pada bola kecil, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Bagaimanapun, mereka adalah pasangan lama yang telah bersama selama bertahun-tahun. Bola kecil hanya perlu pandangan sekilas dari Feng Hao untuk memahaminya. Ia segera bekerja sama dan berkata, Baiklah, ku dengar daging binatang suci sangat bergizi dan empuk. Dapat dikatakan sebagai makanan terlesat di dunia. Aku akan mengaturnya sekarang. Begitu bola kecil selesai berbicara, kilin api, yang berpura-pura tidak sadarkan diri, sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia memanjat dengan sangat gesit dan kemudian lari seperti gumpalan asap. Itu adalah binatang suci primordial yang bermartabat. Bagaimana itu bisa menjadi makanan orang lain? Pakar manusia ini terlalu tercelah. Mereka sebenarnya ingin memanggangnya. Berhenti. Ketika Feng Hao melihat Fire Kilin melarikan diri tanpa integritas apapun, dia langsung berteriak. Ci. Fire Kilin terhuyung dan terjatuh beberapa kali sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Ia ingin berlari ke kedalaman gunung, tetapi mendapati keempat kakinya gemetar hebat hingga tidak bisa bergerak sama sekali. Celepuk. Fire Kilin berbalik dan membuka mulutnya, mencoba yang terbaik untuk membuat penampilannya yang bermartabat sedikit lebih lembut. Aku tidak melakukan kejahatan apapun. Aku hanya seekor rusa api kecil yang jinak dan lucu. Lihatlah tanduk di kepalaku. Ini adalah seekor rusa, bukan binatang suci. Fire Kilin berbicara dalam bahasa manusia. Feng Hao menatap dingin ke arah kilin api dan berkata, Bukankah kamu baru saja pingsan? Mengapa kamu melompat-lompat begitu bersemangat lagi? Api kilin membeku dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Epilepsi sementara. Aku rusa yang bermutasi. Feng Hao memandang api kilin dengan jijik. Orang ini telah sepenuhnya menumbangkan gambaran kilin api di dalam hatinya. Ia tidak memiliki keagungan sedikitpun dari binatang suci. Rasanya seperti badut besar yang lahir dari langit dan bumi. Kebetulan sekali, kaisar ini suka makan daging rusa. Feng Hao mengjilat bibirnya. Ketika kilin api mendengar ini, semua rambut di tubuhnya berdiri. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Ia hampir meratap. Dulu aku seekor rusa. Belakangan, aku menjadi singa yang menyala-nyala. Daging singa tidak enak. Tidak masalah. Penduduk desa di luar gunung sangat tertarik dengan daging singa, kata Feng Hao. Sial, apa yang kamu coba lakukan? Anda masuk tanpa izin di wilayah saya. Saya memperlakukan Anda sebagai tamu dan tidak menargetkan Anda. Saya baru saja mandi dan menguap. Apakah kamu pikir aku akan menyerangmu? Bukankah ini terlalu tidak adil? Biarkan aku pergi. Jika yang terburuk menjadi lebih buruk, aku akan memberimu 70 atau 80 rusa. Kalau mau makan kepala singa juga tidak masalah. Sebagai binatang suci, kilin api dilahirkan dengan perasaan energi yang kuat. Sangat jelas tentang kekuatan Feng Hao. Tentu saja makhluk kecil itu juga tidak sederhana. Ia bahkan tidak berani melihat makhluk kecil mirip kucing itu. Itu telah menemui masalah yang sulit untuk dipecahkan. Feng Hao memandang fire kilin ini dengan takjub. Dia merasa orang ini terlalu mirip manusia. Sama sekali tidak terlihat seperti binatang suci. IQ dan eknya agak tinggi hingga tingkat yang menakutkan. Itu sedikit mirip dengan Raja Iblis Banteng. Sangat tercelah. Feng Hao mau tidak mau berpikir, jika fire kilin ini bertemu dengan Raja Iblis Banteng di masa depan, apakah mereka akan saling menghargai dan berpikir, karena ada Yu, mengapa harus ada Liang? Memikirkan hal ini, Feng Hao merasa bahwa menundukkan fire kilin sebagai tunggangan bukanlah ide yang buruk. Sudut mulutnya melengkung saat dia menatap fire kilin dengan senyuman yang bukan senyuman. Ditatap oleh Feng Hao seperti ini, kilin api merinding di sekujur tubuhnya. Ia berkata dengan suara gemetar, Gang senior, apa yang kamu coba lakukan? Aku adalah seekor binatang buas, dan pada saat itu aku adalah seekor laki-laki. Apa yang Anda takutkan? Bukankah itu hanya menunggumu? Bukannya aku benar-benar akan memakanmu, kata Feng Hao. Berkuda, berkuda, berkuda. Fire kilin menggigil dan hampir berlutut. 3275 Berdebar Hati kirin api tenggelam ke dasar. Orang yang tampaknya tidak berbahaya ini bukanlah burung yang baik. Dia sebenarnya ingin itu menjadi tunggangan. Surga Itu adalah binatang suci dengan garis keturunan bangsawan, bagaimana bisa dia menjadi tunggangan orang lain? Tapi kemudian ia sepertinya memikirkan sesuatu dan sangat gembira. Bagaimana mungkin ia tidak ingin menjelajahi dunia di luar gunung. Namun, gunung itu dikelilingi oleh formasi dewa yang dibentuk oleh makhluk kuat, sehingga tidak bisa keluar. Jangan buang-buang nafasmu. Ada barisan yang sangat kuat di sekitar gunung ini. Kamu tidak bisa pergi. Kirin api menggoyangkan ekornya yang menyala-nyala dan menjadi sangat rileks. Feng Hao tersenyum, Selama kamu berjanji setia kepadaku, kamu dapat mematahkan susunan ini. Kirin api terkejut dan berkata dengan tidak percaya, kamu mungkin tidak mengerti, tapi ini adalah susunan yang dibuat oleh tokoh dikdaya dari sekte surgawi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memecahkannya. Kemudian, Kirin api merenung sejenak. Matanya yang besar menatap Feng Hao dan berkata, jika kamu menghancurkan susunannya, aku akan menjadi tungganganmu. Untuk dapat memecahkan susunannya, seseorang harus sekuat tokoh dikdaya dari sekte surgawi. Bukanlah hal yang memalukan untuk bisa bersama dengan orang yang begitu kuat. Feng Hao memandang Kirin api dengan pujian. Dia tidak pernah suka menggunakan kekerasan, jadi baguslah jika Kirin api bisa memperbaiki keadaannya. Susunan besar yang menjebak kilin api telah rusak saat dia masuk. Formasinya sudah rusak. Ikuti kaisar ini. Feng Hao terkekeh. Mem. Kirin api terkejut. Ia dengan curiga bergegas menuju lokasi susunan dan bergegas keluar. Sua. Formasi ilahi yang menghentikannya menjelajahi empat lautan memang telah menghilang pada saat ini. Haha, terima kasih. Susunan dewa telah rusak. Mulai sekarang, aku akan menjadi ikan di laut dan burung di langit. Kirin api tertawa bangga dan berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Pada saat yang sama, tubuhnya yang menyala-nyala muncul di luar gunung. Wajah penduduk desa Great Stoney Village terdekat berubah menjadi hijau. Kemudian mereka lari dengan panik. Astaga, bocah sombong itu benar-benar melepaskan Kirin api. Dunia akan terjerumus ke dalam kesengsaraan. Mata kepala desa batu besar tidak bernyawa. Air mata mengalir di pipinya seolah dia sudah bisa melihat dunia dalam kesengsaraan. Mengaum gelombang. Tiba-tiba, Fire Kilin yang ceria berteriak kesakitan tanpa peringatan apapun. Tangisannya yang menyedihkan bergema di seluruh gunung. Bang! Tubuh besar Kilin api tampak seperti terkena meriam. Ia jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun, dan matanya yang besar seperti kolam dipenuhi teror. Apa yang telah terjadi? Melihat pemandangan ini, kepala desa tua itu begitu ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Bagaimana binatang suci yang kuat, Fire Kilin, bisa runtuh begitu saja. Mungkinkah itu bertingkah? Kepala desa, lihat! Penduduk desa Great Stoney Village menunjuk ke langit tempat Fire Kilin jatuh. Ketika kepala desa tua menoleh, tubuh kurusnya bergetar dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia melihat sosok Feng Hao berdiri di kehampaan, pakaiannya berkibar tertiup angin dan tangan kanannya bersinar dengan cahaya merah redup. Dia seperti dewa perang yang dengan bangga berdiri di kehampaan. Dia sangat mendominasi. Kamu terlalu tidak jujur, formasi Kaisar ini telah dirusak olehmu. Bukan saja kamu tidak berterima kasih kepadaku, tetapi kamu malah melarikan diri begitu saja. Bukankah Kaisar ini akan kehilangan banyak muka? Feng Hao memandang dengan tidak ramah pada Fire Kilin yang jatuh ke tanah. Serangannya barusan tidaklah ringan. Kalau tidak, orang ini tidak akan belajar. Dia hanya menggunakan sedikit kekuatan lagi dan Kilin Api tidak dapat menahannya sama sekali. Saat ini, mulutnya hampir berbusa dan benar-benar pingsan. Feng Hao, benar-benar pingsan, sudut mulut bola kecil bergerak-gerak. Diduga Kilin Api telah terbunuh oleh pukulan Feng Hao. Orang ini tidak punya otak. Formasi yang tidak bisa dipatahkan dengan mudah dipatahkan oleh Feng Hao. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatannya. Tapi orang ini sebenarnya ingin menyelinap pergi. Sangat lemah, panggang dan makanlah. Feng Hao berkata dengan suara rendah. Wah! Mulut api Kilin berusaha menahannya. Dua garis air mata jatuh dari sudut matanya, jatuh ke tanah seperti semburan gunung. Memikirkan nasibnya menjadi tunggangan orang lain, hatinya menjadi dingin. Bagaimanapun, itu tetaplah binatang suci yang sangat mulia. Tidak, aku tidak pingsan. Kilin api menggelengkan kepalanya yang kebingungan dan berbicara dalam bahasa manusia. Kalau kamu tidak pingsan, kenapa kamu tidak lari? Feng Hao tertawa dingin. Hei hei, aku hanya melatih otot dan tulangku agar aku bisa menjadi tunggangan dengan lebih baik. Kilin api tertawa tanpa malu-malu. Api Kilin tertawa tanpa malu-malu. Ia tidak lagi berpikir untuk melarikan diri. Baru saja, ia sama sekali tidak melihat bagaimana Feng Hao muncul di depannya. Terutama tinju itu, itu seperti mimpi buruk, sangat kejam. Orang ini terlalu tidak tahu malu. Mau tak mau aku ingin menghajarnya, bola kecil tidak tahan lagi menontonnya. Orang ini bahkan lebih tidak bisa diandalkan dibandingkan Raja Iblis Banteng. Kulitnya sangat tebal sehingga tahan terhadap pedang dan tombak. Api Kilin adalah binatang suci alami dengan kecerdasan sangat tinggi. Untuk mengendalikannya, Anda perlu menunjukkan kekuatan Anda. Feng Hao mengirimkan suaranya. Dia bertekad untuk menundukkan fire Kilin. Seolah merasakan aura kuat yang memancar dari tubuh Feng Hao, Kilin api memetik pelajarannya kali ini. Tubuhnya berangsur-angsur menyusut ke ukuran normal. Harus dikatakan bahwa sebagai binatang suci, Kilin api memiliki tubuh yang kuat dan sehat dengan rasio emas. Jika seseorang mengendarainya keliling dunia sekuler, ada kemungkinan 200 persen orang akan menoleh. Sosok Feng Hao mendarat di punggung fire Kilin. Pada awalnya, Kilin api tidak terbiasa dan secara tidak sadar ingin mengusir Feng Hao. Tapi ketika Feng Hao menamparkan pantatnya, Kilin api tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Ia dengan patuh berdiri di tempatnya tanpa bergerak, nafas panasnya keluar dari hidungnya. Pada saat yang sama, kepala desa-desa batu besar muncul kembali. Dia memandang Feng Hao dan fire Kilin dengan kaget. Tiba-tiba, lelaki tua kecil itu langsung berlutut di depan Feng Hao dan berkata, orang tua kecil ini berlutut untuk berterima kasih kepada yang abadi karena telah menaklukkan iblis ini. Mengaum. Niat membunuh muncul di mata api Kilin. Orang tua kecil itu menggigil dan hampir kencing di celana karena ketakutan. Tapi melihat Feng Hao dengan tenang duduk di punggung fire Kilin, lelaki tua kecil itu dipenuhi rasa percaya diri. Untuk bisa menaklukkan binatang iblis seperti Kilin api, bagaimana dia bisa menjadi seorang kultifator biasa. Ini hanyalah semangat seorang abadi. Yang abadi telah menaklukkan binatang iblis ini. Tahukah Anda bahwa di kedalaman pegunungan yang jauh, ada binatang buas yang bahkan lebih kuat. Keterampilan yang abadi sangat luar biasa. Bisakah Anda menundukkannya demi semua makhluk hidup di dunia? Orang tua kecil itu berkata dengan tegas, meskipun iblis api ini lewat begitu saja, sebenarnya dia tidak membunuh terlalu banyak orang. Binatang buas yang sebenarnya adalah burung raksasa yang bisa terbang di kedalaman gunung. Dan tidak terhalang oleh formasi ilahi. Ia sering meninggalkan gunung dan menciptakan pembantaian tanpa akhir. Ada binatang iblis hebat lainnya. Binatang buas. Hati Feng Hao tergerak. Eksistensi yang bisa disebut sebagai binatang buas pastinya bukanlah eksistensi yang baik. Sebenarnya, berdasarkan jarak fluktuasi energi di ponsel, kilin api ini tampaknya bukan penguasa masa energi itu. Pusat masa energi itu masih berjarak 50 hingga 60 km dari Great Stoney Village. Feng Hao menepuk kilin api di bawahnya dan berkata, apakah kamu tahu keberadaan binatang buas itu? 3276. Jika orang tua ini mengucapkan satu kebohongan, semoga surga menyambarku dengan lima guruh. Mata lelaki tua kecil itu membelalak, tetapi begitu dia selesai berbicara, guntur meneru dari sembilan langit. Retakan. Sambaran petir menyambar pohon willow di luar desa batu besar. Seketika pohon itu terbakar. Kilin api tertegun, lalu mencibir, bahkan surga tidak tahan lagi, dan kamu masih mengatakan kamu tidak berbicara omong kosong. Kemudian ia menoleh sedikit dan berkata dengan lembut, Kaisar, bisakah kita pergi sekarang? Bukankah kamu bilang kamu akan membawaku ke dunia luar untuk melihat? Ketika Feng Hao melihat ekspresi fire kilin, dia tahu bahwa orang ini pasti memiliki hati nurani yang bersalah. Kalau tidak, dia tidak akan terburu-buru pergi bersamanya. Orang tua itu juga dikejutkan oleh sembilan guntur surgawi. Dia mengertakan gigi dan berkata, Abadi, lelaki tua ini benar-benar yakin. Jika aku bisa menaklukkan iblis besar jauh di pegunungan, lelaki tua ini akan berlutut padamu. Air mata lelaki tua itu mengalir dan dia hendak berlutut. Sebelumnya, dia tidak percaya pada kekuatan Feng Hao. Dia berpikir bahwa Feng Hao murni pergi ke pegunungan untuk menyerahkan kepalanya. Karena dia tidak bisa menghentikannya, dia hanya bisa memimpin seluruh desa meninggalkan tempat ini. Siapa yang tahu bahwa dalam waktu kurang dari satu jam, Feng Hao benar-benar menundukkan api kilin. Awalnya, ini adalah hal yang baik. Namun, dewa terkutuk ini telah menghancurkan susunan yang mencegah iblis-iblis besar membuat kekacauan. Meskipun fire kilin telah hilang, masih ada binatang buas yang lebih kuat di dalamnya. Jika binatang buas itu menyerang, pasti akan menimbulkan penderitaan yang luar biasa. Melihat ekspresi lelaki tua itu, Feng Hao tahu bahwa binatang buas yang jauh di dalam pegunungan itu benar-benar ganas. Kalau tidak, orang tua itu tidak akan terlalu ketakutan. Sebelumnya, lelaki tua itu tampak seperti kepala desa tua yang terhormat. Sekarang, dia tampak seperti orang tua biasa yang sangat ketakutan. Kaisar, Tuan, apakah Anda akan pergi atau tidak? Jika kamu tidak pergi, aku akan kembali. Fire kilin memikirkan cara untuk membuat Feng Hao pergi dengan cepat. Jika binatang buas itu tahu bahwa ia meninggalkan kegelapan demi terang, ia pasti akan mencabik-cabiknya. Memikirkan bagaimana Feng Hao akan menyerang binatang buas itu, kilin api menggigil. Jika binatang buas itu tidak tahu apa yang sedang terjadi, ia akan berpikir bahwa Feng Hao dibawa oleh kilin api untuk menekannya. Pada saat itu, binatang buas itu akan marah dan kilin api dengan patuh akan pergi menemui leluhurnya. Apakah kamu takut? Feng Hao merasakan emosi gelisah kilin api dan secara kasar mengetahui bahwa binatang buas ini adalah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh kilin api. Sekarang formasi susunan telah rusak, jika dia tidak merawat binatang buas di dalam, tidak hanya desa batu besar yang akan terpengaruh, tetapi dunia luar juga akan terpengaruh. Dunia sudah cukup kacau. Jika binatang buas di pegunungan keluar, itu hanya akan menambah bahan bakar ke dalam api. Selain itu, seiring pulihnya kristal dewa inti bumi, ruang dan waktu Tiongkok sepertinya tumpang tindih. Era Qin besar Tiongkok sebenarnya tumpang tindih dengan era modern. Lebih penting lagi, kita pegunungan dan lautan ditulis pada masa dinasti Qin. Dengan munculnya kilin api, Feng Hao dengan serius curiga bahwa semakin banyak binatang buas yang akan lahir di masa depan. Meski belum tentu ada hubungannya dengan dinasti Qin, karena kemunculannya, pasti ada lebih dari satu. Pak Tua, tolong bangun. Saya akan masuk dan melihat. Feng Hao melihat ke kedalaman pegunungan. Sayangnya, karena pengaruh kristal dewa inti bumi, kesadaran ilahinya tidak dapat menyebar hingga ke kedalaman pegunungan. Orang tua itu sangat berterima kasih, tapi yang dia terima adalah tatapan berapi api dari kilin api. Melihat kilin api gelisah, Feng Hao menamparkan kepalanya, dan kilin api segera menjadi patuh. Jika aku tidak memukulmu beberapa kali, kamu tidak akan tahu tempatmu, kata Feng Hao dengan suara rendah. Saudaraku, ini bukan lelucon. Jika yang suci ini mati, garis keturunan kilin api akan punah. Fire kilin masih agak enggan. Ini adalah pilihan yang menyangkut hidup dan mati. Panggil aku tuan, apakah ini yang kamu panggil aku saudara? Biarpun kamu adalah binatang suci, kamu tidak memenuhi syarat. Feng Hao tidak mengatakan apa-apa, tetapi dewa binatang di sampingnya bergegas memarahi kilin api. Yang suci ini akan menidurimu. Api kilin tidak mampu menahan amarahnya. Ia melompat dan langsung menerkam ke arah dewa binatang yang melayang di kehampaan. Kamu mendekati kematian. Cakar kecil dewa binatang, setebal milik bayi, langsung menghantam kilin api. Itu tampak seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, tetapi kenyataannya, itu berisi kekuatan mengerikan dari dewa binatang. Gemuruh. Cakar dewa binatang itu menghantam, dan kilin api langsung terlempar tiga inci ke tanah. Mulutnya berbusa, tergeletak di tanah seperti anjing mati. Melayang di udara, Feng Hao memandang dewa binatang dengan senyum pahit. Kamu bahkan lebih kejam dariku. Orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Beraninya dia mencoba mengklaim hubungan denganmu. Aku sudah memberinya banyak wajah dengan tidak mengambil kepalanya dan mengambil satu-satunya hartanya, inti dalam kilin api. Petik 2. Dewa binatang dengan bangga mengangkat kepala kecilnya dan menatap kilin api di dalam lubang. Ia berkata dengan dingin, apakah berpura-pura mati itu menyenangkan? Apakah Anda ingin yang mulia ini mengirim Anda pergi? Kilin api mengutuk nenek moyang dewa binatang di dalam hatinya. Sambil menggelengkan kepalanya, ia keluar dari lubang. Melihat Feng Hao dan dewa binatang di udara, kilin api merasakan penghinaan terbesar dalam hidupnya. Terutama, ia telah dipukuli oleh kucing dan anjing hingga ia tidak dapat melawan. Aku tidak berani. Kilin api benar-benar telah memetik pelajarannya. Ia tahu bahwa Feng Hao dan dewa binatang adalah eksistensi yang tidak dapat terprovokasi. Tapi karena mereka ingin masuk dan menantang martabat Big Brother Vicious Beast, tidak ada salahnya mengirim mereka pergi. Fire Kilin menggelengkan kepalanya yang pusing dan berkata, Ayo pergi, tapi binatang ini tidak bisa menjamin keselamatanmu. Kau tidak perlu menjaminnya, kata dewa binatang dengan dingin. Feng Hao berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, Ayo pergi. Hari-hari baik binatang buas itu akan segera berakhir. Selagi kamu melakukannya, ceritakan padaku semua binatang iblis yang kamu kenal. Kaisar ini belum mencicipi visius panggang daging binatang. Api Kilin menggigil. Ia sangat curiga bahwa ia telah bertemu dengan dua orang yang telah berkembang menjadi orang gila. Kilin api membawa Feng Hao dan dewa binatang ke kedalaman gunung. Kepala desa dan penduduk desa batu besar sekali lagi sangat berterima kasih. Namun demi keamanan, mereka tetap harus meninggalkan tempat ini. Jika binatang buas itu tidak dibasmi, mereka tidak ingin dikubur bersamanya. Saat mereka memasuki kedalaman gunung, terlihat jelas bahwa energi spiritual langit dan bumi semakin melimpah. Jika orang biasa datang dan mengambil nafas, mereka mungkin akan merasa seperti terlahir kembali. Ketika mereka sampai di jantung gunung, Feng Hao merasakan aura aneh. Namun, ketika kesadaran ilahinya hilang, dia tidak menemukan jejak binatang buas apapun. Apakah kamu memimpin ke arah yang salah? Dewa binatang menatap dingin ke arah Kilin Api. Aku bisa menemukan tempat ini bahkan dengan mata tertutup. Lihat ke atas dan lihat sendiri. Binatang ini akan lari lebih dulu. Tubuh api Kilin bergetar. Setelah mengucapkan kata-kata ini, ia lari dengan kukunya. Pada saat yang sama, Feng Hao dan Dewa Binatang mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit. Memang benar, tingginya ribuan kaki di langit, ada bayangan emas yang perlahan membesar, disertai dengan tekanan yang agung. Tentu saja, tekanan ini tidak ada artinya bagi Feng Hao dan Dewa Binatang. Bayangan emas itu semakin dekat. Feng Hao dan Dewa Binatang dapat dengan jelas melihat binatang buas ini. Itu sebenarnya persis sama dengan Raja Wali bersayap emas yang legendaris. Rock itu sangat besar, dan sayap emasnya seperti bilah tajam. Ketika menuki ke bawah, ia langsung menuju fire Kilin yang melarikan diri. 3277 Burung rok bersayap emas dan Kilin Api pasti mempunyai dendam terhadap satu sama lain. Begitu muncul, ia menggigit Kilin Api dan menerkamnya, secara otomatis mengabaikan Feng Hao dan bola kecil yang telah menyusup ke wilayahnya. Sialan kamu, kejar aku lagi. Kilin Api berlari beberapa langkah dan merasakan Raja Wali bersayap emas di langit telah menguncinya. Ia menjadi marah. Namun, selain melarikan diri, ia tidak punya pilihan lain. Matanya hampir keluar dari rongganya. Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Jika kamu berani mengambil langkah lagi ke wilayahku, aku akan membunuhmu. Kicauan Raja Wali bersayap emas menatap Kilin Api dengan dingin, dan sepasang cakar tajam langsung menyapu Kilin Api. Saat cakarnya, yang setajam pisau baja, menyentuh punggung Kilin Api, yang terakhir mengeluarkan keringat dingin. Ia segera berguling dan merangkak, menghindari cakar yang cukup untuk membelah perutnya. Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Siapa yang tahu bahwa aku akan menggali kuburan leluhurmu? Seluruh tubuh Fire Kilin ditutupi oleh api, tetapi di depan batu bersayap emas yang seperti matahari emas kecil, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar tak terkendali. Itu ada hubungannya dengan Raja Wali bersayap emas, tapi itu semua hanyalah kesalahpahaman. Itu tidak lebih dari menggali lubang di seluruh gunung dan secara tidak sengaja menggali kuburan leluhur tempat ayah Raja Wali bersayap emas dimakamkan. Situasinya tidak terlalu buruk. Paling-paling, jenazah ayah Raja Wali bersayap emas secara tidak sengaja terbakar menjadi abu. Namun, ini adalah hal yang bagus. Sudah sangat sulit untuk merebut gunung itu sekarang. Api suci di tubuhnya membakar ayah Raja Wali bersayap emas menjadi abu, menyelamatkan Raja-Raja bersayap emas sebagian besar gunung. Itu sungguh hal yang luar biasa. Namun, Raja Wali bersayap emas begitu keras kepala hingga ingin membunuhnya dan menguburnya dengan abunya. Fire Kilin adalah binatang suci yang agung dengan garis keturunan bangsawan. Ia bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Karena itu, dia diam-diam menggali abu ayah Raja Wali bersayap emas dan menyebarkan semuanya. Fire Kilin secara alami tidak takut. Identitasnya sangat istimewa. Selain tidak bisa meninggalkan gunung, bisa dikatakan tidak bisa dihentikan di dalam gunung. Formasi susunan sama sekali tidak berguna untuk melawannya. Namun, Raja Wali bersayap emas berbeda. Ia tidak dapat menghancurkan formasi yang menjebaknya, sehingga ia hanya dapat bergerak di area ini. Fire Kilin mengandalkan hal ini. Ketika bosan, ia akan berjalan di sekitar wilayah burung rok bersayap emas dan mengganggu burung rok bersayap emas di tepi formasi susunan. Sikapnya sangat arogan dan lalim. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Aku sudah menunggu begitu lama, dan formasi akhirnya rusak. Mari kita lihat bagaimana kamu akan bersembunyi sekarang. Aku akan membuatmu membayarku kembali sepuluh kali lipat, seratus kali lipat. Mata Raja Wali bersayap emas memerah. Kegilaan histerisnya membuat Kilin api sangat ketakutan hingga mengeluarkan keringat dingin. Keringat dinginnya diuapkan oleh nyala api di tubuhnya, berubah menjadi uap yang mengepul. Sepertinya Fire Kilin sedang marah. Di kejauhan, Feng Hao dan Little Ball tercengang dengan pemandangan di depan mereka. Menggali kuburan. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah menerima tunggangan yang tidak seharusnya dia terima. Kilin api yang bisa menggali kuburan, apakah ini masih menyerang kilin api? Bola kecil juga tercengang. Ia berkata dengan penuh arti, anak ini sepertinya pembuat onar. Dia bahkan lebih mengkhawatirkan daripada hitam kecil dan sapi itu. Mengapa kita tidak memanggangnya? Bola kecil sepertinya merasa bahwa kilin api saja tidak cukup. Mau tidak mau ia meminta pendapat Feng Hao. Memanggang rok seharusnya terasa enak, kan? Kalau begitu, haruskah aku menghubungi Shaoyang dan memintanya mencari beberapa koki top dari New Oriental? Feng Hao terdiam. Dia merasa bola kecil itu sedikit terlalu sombong setelah datang ke bumi. Dia benar-benar curiga bahwa jika dia tidak berada di sisinya, setidaknya beberapa spesies akan punah. Misalnya, kilin api yang melarikan diri demi nyawanya. Little Ball mengjilat sudut mulutnya dan menganggup berulang kali. Itu yang terbaik. Saat Feng Hao dan bola kecil sedang mendiskusikan cara memanggangnya, kilin api sudah babak belur oleh Raja Wali bersayap emas. Darah emasnya berceceran di tanah. Jika bukan karena kemampuan pemulihannya yang luar biasa, ia pasti sudah bertemu dengan nenek moyangnya. Pah, Kaisar Agung apa? Guru, sage ini akan segera mati dan kamu masih berdiri di sana menonton. Sage ini pasti buta untuk mengenali kamu sebagai guru. Api kilin meraung. Luka-lukanya membuatnya gelisah. Ini adalah masalah hidup dan mati. Tanpa peringatan apapun, Fire Kilin tiba-tiba menitikkan air mata. Ia menyesalinya. Ia menyesal telah memprovokasi penguasa binatang setinggi langit ini dan menggali kuburan leluhurnya dua kali. Wajah Feng Hao menjadi sedikit merah karena kata-kata Fire Kilin. Dia berkata dengan keras, tidak ada yang namanya kebencian tanpa alasan. Kaisar ini juga ingin melihat apakah burung kecil ini atau kamu lebih kuat. Burung kecil. Kicauan. Raja Wali bersayap emas tiba-tiba berhenti mengejar kilin api. Kepala mulianya menoleh untuk melihat Feng Hao, cahaya dingin keluar dari matanya. Hah. Fire Kilin akhirnya bisa mengatur napasnya. Kelima kakinya gemetar. Ia hampir pergi menemui leluhurnya. Kakak Rok, sejujurnya, tuankulah yang memerintahkanku untuk menggali kuburan leluhurmu. Balas dendam jika kamu punya dendam, balas dendam jika kamu punya dendam. Api kilin tidak mau melihat Feng Hao berdiri dan tidak melakukan apapun. Jadi, itu memercikan air kotor ke Feng Hao. Apalagi air kotornya sangat bau, tapi ternyata efeknya bagus. Tubuh besar Raja Wali bersayap emas bergetar hebat seolah-olah telah melihat musuh bebuyutannya. Ia memekik dan terbang menuju Feng Hao. Jika aku tidak bisa menyingkirkan anjing kecil ini, sage ini tidak akan pernah mengenalimu sebagai guru. Ayo, sage ini sangat menyedihkan. Fire Kilin sudah kelelahan dan tidak suka lelah lagi. Rasanya kehidupannya penuh dengan kemalangan sejak kelahirannya. Ia terjebak dalam barisan besar tanpa mengetahui alasannya dan menggali makanan tanpa mengetahui alasannya. Setelah menggali harta karun dari banyak kuburan, ia jatuh cinta dengan bisnis ini. Terlebih lagi, itu bekerja sangat keras. Ia menggali kuburan setiap dua hingga tiga hari dan pergi ke danau untuk mandi setelah menggali. Itu telah menggali sebagian besar pegunungan seratus ribu. Ia telah menemui banyak orang yang galak, tapi mereka semua dapat dihindari dengan sempurna oleh kecerdasannya. Siapa yang memintanya dilahirkan dengan kebebasan masuk dan keluar barisan di pegunungan seratus ribu? Tidak ada iblis besar atau binatang buas yang bisa melakukan apapun terhadapnya. Namun, baru sekarang Fire Kilin tiba-tiba terbangun dari pingsannya, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar tak terkendali. Ketika ia memikirkan, binatang buas yang tangguh di pegunungan Grand Miriat, semua harapannya berubah menjadi debu, dan bahkan ia berpikir untuk mati. Sage ini benar-benar tidak bermaksud menggali kuburan. Dan siapa yang memintamu memiliki begitu banyak barang penguburan? Kamu benar-benar tidak bisa menyalahkan sage ini. Pada saat ini, Kilin api menoleh dengan susah payah untuk melihat kekedalaman pegunungan. Ekspresinya jelek seperti menelan miliaran lalat. Kicauan. Mata Raja Wali bersayap emas sudah merah karena pembunuhan. Kuburan leluhurnya telah digali beberapa kali. Bermalam-malam yang tak terhitung jumlahnya, ia memimpikannya ayahnya mengeluh kepadanya. Nak, kamu membunuh binatang jahat itu. Ayahmu dianiaya. Raja Wali bersayap emas juga merasa bahwa ayahnya sangat dirugikan. Dia terbaring di kuburan, tapi siapa yang tahu bahwa kilin api akan menggali kuburnya? Siapapun akan merasa dirugikan. Tentu saja, jika Raja Wali bersayap emas mengetahui bahwa kilin api telah menjadi penggali kubur selama yang ia ingat, siapa yang tahu apa yang akan dipikirkannya? 3278 Feng Hao, manusia burung ini tidak datang dengan niat baik. Bola kecil itu mengangkat alisnya. Raja Wali bersayap emas tiba-tiba menyerah pada kilin api dan berbalik untuk menyerang Feng Hao. Kelihatannya tidak ada bedanya dengan musuh yang telah membunuh ayahnya. Ekspresi Feng Hao menjadi dingin. Kalau begitu, dia pasti bosan hidup. Astaga! Sosok Feng Hao bergegas keluar dan menyerang Raja Wali bersayap emas. Tangannya yang besar seperti sajadah karena menutupi kepala rok. Dentang! Terdengar suara nyaring saat tamparan Feng Hao sepertinya mengenai pelat besi. Tubuh besar Raja Wali bersayap emas menjadi kaku seperti tersengat listrik. Astaga! Rok melihat bintang dan tubuhnya jatuh langsung dari langit. Kepalanya sudah berantakan. Lengan yang hanya sebesar jarum sulaman di matanya itu telah menamparnya dengan paksa hingga pusing. Bang! Tubuh Raja Wali bersayap emas langsung jatuh ke tanah. Seperti yang diharapkan dari binatang buas kelas berat, tanah berguncang dengan keras. Di kejauhan, kilin api, yang baru saja memulihkan kekuatannya dan bersiap untuk melarikan diri, terpana oleh pemandangan sebelumnya. Mulutnya terenganga dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Manusia burung ini telah jatuh. Api kilin terengah-engah. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa anggota tubuhnya lemah dan tidak dapat mengambil langkah. Itu benar-benar melemparkan pikiran untuk melarikan diri ke pikirannya. Kicauan. Raja Wali bersayap emas baru sadar setelah beberapa saat. Rasanya dunia masih berputar. Matanya menatap Feng Hao dan memiliki penglihatan ganda yang sangat serius. Rasanya seluruh dunia dipenuhi bayangan Feng Hao. Hati Raja Wali bersayap emas sedikit bergetar. Ia tahu bahwa manusia kultifator di depannya bukanlah orang rendahan. Sebaliknya, dia sama mulianya dengan makhluk abadi. Namun, ketika memikirkan tentang bagaimana ayahnya mengiriminya mimpi, pikirannya dipenuhi dengan adegan, Nak, aku telah dianiaya. Ia mengertakan gigi dan menyerang Feng Hao lagi. Kali ini, ia tidak menahan diri. Ribuan bulu emas keluar dari tubuhnya seperti pedang terbang, menusuk langsung ke jantung dan kepala Feng Hao. Trik tidak penting. Feng Hao berkata dengan acuh tak acuh. Dia melambaikan tangan kanannya ke udara, dan seketika, ribuan bulu baja terpental. Riak yang terlihat dengan mata telanjang muncul di udara, seolah ribuan batu jatuh ke air. Raja Wali bersayap emas dikenal sebagai binatang buas, jadi kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Sayangnya, ia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Tidak salah untuk mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan. Mustahil. Melihat Feng Hao telah mematahkan salah satu jurus mematikannya, Raja Wali bersayap emas berkeringat dingin. Sayap emasnya telah kehilangan banyak bulu, dan aura binatang buas jelas berkurang. Luar biasa, dia bahkan bisa menekan manusia burung ini dengan begitu mudah. Menjadi adiknya sepertinya tidak terlalu buruk. Mata api kilin berbinar dan anggota tubuhnya mulai mendapatkan kembali kekuatannya. Ia dengan penuh semangat berlari menuju Feng Hao dan Xiao Qiqiu. Dia berlari dengan gembira, seolah-olah dia sudah bertahun-tahun tidak bertemu ayahnya. Matanya masih berkaca-kaca. Kamu adalah dewa, mengapa kamu memerintahkan binatang itu untuk menggali kuburan leluhur ayahku? Raja Wali bersayap emas sangat enggan, tetapi kekuatan Feng Hao yang kuat terlihat jelas oleh semua orang. Bahkan jika itu mempertaruhkan nyawanya, itu tidak akan bisa menyakiti Feng Hao sama sekali. Tapi ini sama sekali tidak mempengaruhi pertanyaannya terhadap Feng Hao. Kultifator sekuat itu pastilah seorang dewa dari alam surga. Namun, seorang dewa justru memerintahkan orang lain untuk menggali kuburan leluhurnya. Jika kabar ini tersiar, reputasi mereka pasti akan ternoda. Saya menggali kuburan leluhur Anda. Tubuh Feng Hao bergetar tanpa peringatan. Kemudian, tatapannya tertuju pada kilin api yang mendekat dengan penuh semangat. Matanya begitu suram hingga meneteskan air. Dia berkata dengan suara rendah, Saya tidak tertarik dengan makam leluhur Anda. Jika Anda memiliki dendam, balas dendam dan hancurkan fire kilin itu. Tanpa perlu berpikir panjang, Feng Hao juga tahu bahwa kilin api sialan itu pasti telah mengatakan sesuatu kepada Raja Wali bersayap emas. Itu benar-benar bukan kamu, Raja Wali bersayap emas bertanya dengan curiga. Mengapa saya membutuhkan orang untuk menggali kuburan leluhur Anda? Feng Hao berkata dengan marah. Tanpa diduga, Raja Wali bersayap emas menjadi liar karena kegembiraan dan merasa nyaman di sekujur tubuhnya. Syukurlah, Dewa yang menyebut dirinya, Aku, ini bukanlah orang yang menggali kuburan leluhurnya. Tidak perlu memukul batu dengan telur. Aku minta maaf padamu, Tuhan. Aku baru saja menyinggung perasaanmu. Raja Wali bersayap emas membungkuk pada Lin Yu, lalu buru-buru berbalik dan melarikan diri. Ketika ia melihat fire kilin yang berjaya, niat membunuh yang lebih kuat muncul di matanya. Hem, apa maksud manusia burung ini? Kilin api dengan senang hati bersiap untuk mengjilat tuannya. Ketika ia melihat niat membunuh Raja Wali bersayap emas terhadapnya lagi, bulu kuduknya berdiri. Mati, beraninya kamu berbohong padaku. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu. Raja Wali bersayap emas melampiaskan seluruh amarahnya pada kilin api. Itu adalah binatang buas, tapi dia telah ditipu berkali-kali oleh makhluk sialan ini. Ya Tuhan. Kilin api bergetar dan berkata dengan keras, Orang yang kamu cari bukanlah aku, itu adalah Tuhanku. Dia memerintahkanku untuk melakukan ini. Kamu masih berani berdalih. Dewa itu ada di alam surga. Bagaimana dia bisa memerintahkanmu? Raja Wali bersayap emas mencibir. Ia memikirkan ribuan cara agar kilin api bisa mati. Tuhanku memberitahuku dalam mimpiku. Sialan, jangan membuatku jadi gila. Wajah api kilin tidak memerah. Ketika melihat bahwa Raja Wali bersayap emas tidak ingin menyentuh tepi Feng Hao dan mengejarnya tanpa mempedulikan nyawanya, ia segera menjadi berdarah panas dan hampir meledak. Ketika Feng Hao mendengar kata-kata api kilin, ekspresinya menjadi sangat jelek. Jika bukan karena dia mewarisi kekuatan magis bawaan kilin api, dia pasti sudah menusup kilin api dan membuatnya menjadi kebab. Orang ini tidak mengucapkan sepatah kata pun kebenarannya. Sebelumnya, ia berbohong, dan sekarang bahkan lebih tidak terkendali, mengatakan bahwa ia memerintahkannya untuk menggali kuburan leluhur seseorang. Langit merasa kasihan padanya. Feng Hao mengira dia telah membunuh jutaan orang, tetapi dia tidak akan pernah melakukan tindakan tidak bermoral. Feng Hao, apakah kamu yakin ingin menaklukkan orang ini dan menjadikannya tungganganmu? Menurutku Raja Wali bersayap emas ini lumayan. Little Ball menyarankan agar Feng Hao segera mengganti tunggangannya. Fire kilin ini adalah orang yang benar-benar tidak tahu malu. Jika dia menyimpannya di sisinya, itu mungkin menimbulkan masalah. Aku juga ingin, tapi orang ini ditakdirkan bersamaku. Huh, Feng Hao menghela nafas pelan. Kekuatan magis bawaannya, lengan kilin, mengalami reaksi lemah yang jarang terjadi saat bertemu dengan kilin api. Lengan kilin miliknya awalnya mewarisi kekuatan magis bawaan kilin api. Sekarang dia telah bertemu dengan kilin api yang menyusahkan di bumi. Itu bisa dianggap semacam takdir. Tiba-tiba, kilin api, yang seperti anjing liar, tampak menjadi gila. Ia segera berhenti dan berbalik menghadap Raja Wali bersayap emas. Ekspresi gila tiba-tiba muncul di matanya. Kamu bajingan, kamu memaksaku. Bahkan jika aku harus mengambil risiko kehilangan umurku, aku akan membunuhmu. Kilin api meraung dengan marah, dan tatapan gila keluar dari matanya. Tiba-tiba, nyala api yang lebih panas keluar dari tubuhnya. Seperti bola api yang mengamuk, ia langsung melesat menuju Raja Wali bersayap emas di kehampaan. Pada saat ini, aura di tubuh fire kilin terus meningkat, seolah-olah seekor binatang buas kuno telah terbangun. Binatang buas dan iblis-iblis besar di pegunungan semuanya mulai bergetar. 3279 Konflik antara kilin api dan Raja Wali bersayap emas berakhir ketika Raja Wali sayap emas dicabik-cabik menjadi potongan-potongan daging cincang. Sebagai kuburan leluhur Raja Wali bersayap emas, kilin api mendengkur gembira. Tidak ada yang tahu apakah itu benar-benar tidak sadarkan diri atau hanya tidur. Di kejauhan, binatang buas dan iblis yang memiliki sedikit banyak dendam dengan kilin api menyaksikan adegan Feng Hao menaklukkan kilin api. Meski mata mereka bersinar tajam, mereka tidak berani mendekat. Orang ini menggali banyak kuburan. Binatang buas itu sangat tidak ramah, bola kecil memandang dengan acuh-ta'acuh ke kedalaman gunung. Buat mereka bersikap baik, saya tidak ingin berkelahi lagi, kata Feng Hao lembut. Apakah kamu merasa tak terkalahkan dan kesepian? Bola kecil itu terkekeh saat melepaskan aura dewa binatangnya. Dalam sekejap, sebelum binatang buas yang bersembunyi itu sempat bereaksi, mereka dipaksa bersujud di tanah oleh auranya. Mata mereka melebar saat berkeringat dingin. Mengaum gelombang. Binatang buas dan iblis yang ganas itu berteriak seperti anak anjing yang ketakutan dan segera melarikan diri. Kemampuan pemulihan fire kilin memang sangat kuat. Tengkorak yang telah retak oleh Feng Hao pulih dalam sekejap, dan auranya menjadi stabil. Namun, kilin api masih mendengkur seperti biasa, sepertinya akan tertidur hingga akhir zaman. Ding-ding. Tiba-tiba, telepon Feng Hao menunjukkan panggilan dari Zhao Yang. Setelah terhubung, Zhao Yang bertanya ragu-ragu, Feng Hao, apakah sudah selesai? Setan macam apa itu? Dari bumi atau alam luar? Raja Wali bersayap emas, binatang buas dalam mitologi Tiongkok. Tapi sekarang tidak ada mayat yang tersisa, jadi tidak ada cara untuk memberikannya kepada pihak berwenang untuk penelitian. Feng Hao terkekeh. Mendesis. Terengah engah Zhao Yang datang dari sisi lain telepon. Tapi, baru saja kami mendeteksi dua bola energi yang kuat. Selain Raja Wali bersayap emas, ada juga iblis yang kuat. Feng Hao tahu bahwa Zhao Yang sedang berbicara tentang kilin api. Bagaimanapun, energi dalam tubuh kilin api jauh lebih kuat daripada energi Raja Wali bersayap emas. Yang lainnya adalah fire kilin. Sekarang sudah menjadi tungganganku, itu tidak akan menjadi ancaman, kata Feng Hao. Apa? Zhao Yang terkejut dan berkata dengan linglung, menjadi, menjadi tungganganmu. Feng Hao, kamu benar-benar perkasa dan mendominasi. Fire kilin adalah binatang suci legendaris. Feng Hao mengerucutkan bibirnya dan terkekeh. Kamu menelponku hanya untuk menanyakan hal ini. Ujung telepon yang lain merenung sejenak dan kemudian berkata, Tiongkok telah berubah, dan segala macam keberadaan yang kuat telah muncul di seluruh negeri. Untungnya, level mereka tidak tinggi, dan aliansi budidaya dan grup naga telah bergerak, jadi tidak ada yang diluar kendali. Namun, banyak fluktuasi energi yang kuat telah muncul di antara klan budidaya kuno. Menurut intelijen, mereka adalah orang-orang dengan peluang besar. Apa maksudmu? Feng Hao bertanya dengan serius. Banyak buah suci legendaris telah muncul di berbagai tempat suci. Banyak murid jenius dari klan kuno yang budidayanya melambung tinggi. Bunda Awan Suci Gunung Tai, Zhang Sempurna Udang, dan Tang Sempurna Gunung King Cheng semuanya telah menjadi abadi. Suara Zhao yang bergetar, mampu melihat para kultifator menjadi abadi dalam hidupnya sungguh tidak terbayangkan. Jika sebelum bencana terjadi, manusia tidak akan mengetahui bahwa ada mutan, pembudidaya, dan setan di atas manusia biasa. Yang disebut abadi baru saja naik menjadi abadi. Sederhananya, itu adalah kematian. Namun, kini ketiga tetua Gunung Tai dan Biduk benar-benar telah menjadi abadi. Sekarang perubahan besar telah terjadi di Tiongkok, ada peluang dan bahaya. Jika Anda tega, Anda bisa mencobanya. Feng Hao sepertinya sudah menduga hal ini. Zhao yang adalah salah satu dari sedikit manusia yang dia kenali di bumi. Aku punya tugas. Mari kita serahkan hal ini pada takdir. Juga, ada satu hal lagi yang ingin ku beritahukan padamu. Saat ini, semua penggarap klan kuno sedang mencari buah suci itu di dunia dan bersiap untuk memasuki dunia. Area yang muncul di bawah tanah. Ekspresi Feng Hao berubah dan dia berkata, beritahu semua klan kuno untuk melarang mereka memasuki area ini. Ada banyak binatang buas dan setan di daerah ini, dan dengan kekuatan klan kuno saat ini, mustahil bagi mereka untuk melawan mereka. Menyerang mereka dengan paksa sama seperti melempar telur ke batu. Zhao yang dengan ragu bertanya, mengapa buah suci dari ras kuno telah muncul bersamaan dengan bencana ini? Dimanapun tempat baru muncul, di situ akan ada buah suci ini. Ini adalah kesempatan bagi semua kultifator. Zhao yang bingung. Dia awalnya ingin memberitahu Feng Hao kabar baik, tetapi dari nada bicara Feng Hao, dia tahu bahwa dia ingin menghentikannya. Mata para pembudidaya ini semuanya merah karena keserakahan atas kesempatan yang mereka peroleh. Jika Feng Hao mencoba menghentikan mereka dengan paksa, prestise yang dia bangun dengan susah payah akan menyebabkan ketidakpuasan di antara beberapa klan kuno. Di jalur kultifasi, hanya dengan membunuh dewa dan Buddha seseorang dapat mencapai puncak jalan keabadian. Feng Hao mencibir, itu karena mereka beruntung dan tidak bertemu dengan Great Demon Beast. Jika keberuntungan mereka buruk, maka mereka akan mati. Jika mereka berpikir bahwa mereka memiliki kekuatan untuk melawan Great Demon Beast dan Great Demon Beast, lalu lupakan apa yang aku katakan. Di sisi lain telepon, Zhao yang diam-diam merenung dan mengangguk. Oke, saya akan berbicara dengan Cultivision Alliance. Namun, saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat menghentikan mereka. Oke. Setelah itu, Feng Hao menutup telepon. Wajahnya agak jelek untuk dilihat. Para pembudidaya Raskuno ini telah mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Jika mereka bersedia menyerahkannya, Feng Hao merasa ingin memberi mereka sepanduk sutra. Namun, jika mereka tidak menyerah dan bertemu dengan monster kuat atau monster kuat di kedalaman pegunungan, seluruh klan mereka bisa musnah. Bola kecil itu berkata, para pembudidaya di bumi tidak berbeda dengan mereka yang ada di dunia luar. Mereka tidak dapat dihentikan. Feng Hao mengangguk. Saya bukan orang suci, jadi saya tidak bisa terus-menerus membantu mereka. Karena saya sudah memperingatkan mereka, terserah mereka apakah mereka percaya atau tidak. Setelah dia selesai berbicara, Feng Hao menepuk kepala kilin api yang tertidur lelap dan berkata, masih berpura-pura. Kilin api tidak bergerak, tetapi wajahnya menjadi terdistorsi seolah-olah sedang kesakitan. Ekspresi Feng Hao tiba-tiba menjadi jelek. Dia sudah tahu bahwa orang ini sudah bangun tetapi hanya berpura-pura tidur. Pa! Dia menamparkan kepala kilin api dan berkata, jika kamu masih belum bangun, aku akan memberimu rasa kekuatanku. Rasa sakit di wajah api kilin menjadi lebih hebat. Tubuhnya bergerak-gerak seolah menderita epilepsi. Naik kerak dan nyalakan api. Feng Hao berkata dengan nada serius. Desir. Begitu suara Feng Hao turun, kilin api segera berhenti bergerak dan menelan busa putih di sudut mulutnya. Matanya yang seperti lonceng terbuka dan berkata, penyakit lama ku kambuh lagi. Hei, kenapa kamu membawa begitu banyak kayu bakar? Sekarang orang bijak ini sudah bangun, tidak perlu. Ha! 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 Senyuman kilin api lebih jelek daripada menangis. 3280. Feng Hao memelototi api kilin. Dia merasa bahwa orang ini bahkan lebih tidak tahu malu daripada Raja Iblis Banteng. Sambil melirik ke arah Fire Kilin yang sedang mengjilat, dia berkata dengan nada meremehkan, kamu pasti telah menggali beberapa kuburan monster besar, kan? Tidak. Fire Kilin menggelengkan kepalanya seperti mainan drum. Menggali kuburan sangatlah tidak bermoral. Jika tersiar kabar, itu akan menjadi aib bagi nama binatang suci nenek moyangnya. Namun manfaat besar dari menggali kuburan membuatnya tidak bisa mengendalikan diri. Kuburan leluhur binatang buas di kedalaman pegunungan semuanya berisi harta karun yang sangat kuat. Ini jauh lebih cepat daripada menghirup dan mengeluarkan kis spiritual dunia. Jika tidak hati-hati, satu kuburan bisa menjadi sebuah dunia. Tapi menggali kuburan terlalu tidak bermoral jika dibandingkan dengan namanya. Ia tidak mau mengakuinya meskipun dipukuli sampai mati. Kau harus percaya pada tunggangan setiamu. Selain secara tidak sengaja menggali kuburan leluhur Raja Wali Emas, aku selalu bekerja keras untuk mengejar jalan surgawi. Aku tidak pernah berani mengendur. Ketika Kilin Api melihat rasa jijik di mata Feng Hao, sudut mulutnya bergerak-gerak. Ia tidak repot-repot menjelaskan dan langsung bersujud di tanah, rela menjadi tunggangan Feng Hao. Meski tidak mampu mengendalikan kekuatan yang tersegel di dalam tubuhnya, ia jelas tahu bagaimana Feng Hao menekannya. Kekuatan itu adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Raja Wali Emas, salah satu dari sepuluh binatang buas. Tapi Feng Hao menekannya dengan satu tangan. Ini sama sekali bukan kekuatan biasa. Itu sangat kuat. Itu adalah jenis kekuatan yang hidupnya ada di tangan Feng Hao setiap saat. Jika bukan karena cara monster-monster besar itu memandangmu, seolah-olah mereka telah membunuh ayah mereka, aku mungkin tergerak olehmu. Kata Feng Hao acuh tak acuh. Haha gelombang. Kilin Api tersenyum canggung dan membawa Feng Hao saat ia berlari keluar dari gunung. Bola kecil juga tanpa basa-basi tergeletak di atas kepala Kilin Api. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan memandang rendah dunia seperti Raja Binatang Buas. Tentu saja, bola kecil adalah tiruan dari Dewa Binatang. Tidak salah jika menyebutnya Raja Segala Binatang. Berperilakulah baik di masa depan. Jika aku mengetahui apa yang telah kamu lakukan, aku pasti akan memanggangmu hidup-hidup. Kiu-kiu kecil juga mau tidak mau mendidiknya. Fire Kilin ini memiliki sejarah yang sangat buruk. Betapa jahatnya menggali kuburan leluhur seseorang. Sebelumnya, Kilin Api telah merasakan tekanan dari Dewa Binatang yang dilepaskan oleh bola kecil itu ketika mengusir monster itu. Bahkan jantungnya berdetak kencang. Aku yang paling patuh. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada burung rok bersayap emas apakah dia telah melakukan hal lain selain secara tidak sengaja menggali kuburan leluhurnya. Fire Kilin mencoba yang terbaik untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan membersihkan namanya, tapi kemudian dia merasakan aura berbahaya yang dilepaskan oleh bola kecil itu, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar sedikitpun. Katakan itu lagi, saudara anjing ilahi. Yang mulia ini adalah Dewa-Dewa Binatang, Dewa semua binatang di dunia ini. Bahkan kamu berada di bawah yurisdiksi yang mulia ini. Bola kecil itu sangat marah hingga ingin memakan Fire Kilin. Prasyaratnya adalah daging Fire Kilin cukup enak. Namun, Kilin Api yang sering menggali kuburan pasti tidak memiliki daging yang enak. Binatang, Dewa Binatang. Suara api Kilin sedikit bergetar. Dalam ingatan warisannya, samar-samar ia mengingat dua kata, Dewa Binatang. Tapi untuk spesifiknya, dia tidak bisa mengingatnya. Apakah garis keturunan Kilin Api adalah Dewa Binatang, atau apakah garis keturunan Kilin Api adalah pelayan setia Dewa Binatang? Tidak ada kesan sama sekali. Hanya dua kata, Dewa Binatang, yang sepertinya familiar. Bola kecil itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, itu benar. Di masa depan, berperilakulah demi orang yang mulia ini. Jika tidak, ada banyak cara untuk membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Anda. Api Kilin baru saja akan marah, tapi Feng Hao mendengus pelan. Tubuhnya bergetar hebat, dan membawa Feng Hao dan bola kecil itu menjauh dari pegunungan 100 ribu. Mulut Feng Hao menunjukkan sedikit lengkungan, dan pikirannya melayang. Sejak terjadinya bencana tersebut, wilayah-wilayah ini memang sangat luas dan tidak terbatas. Konsep seperti apa pegunungan 100 ribu itu? Mungkin wilayah nasional Huaxia harus digandakan lagi. Pegunungan 100 ribu sangat luas, dan terdapat informasi yang sangat penting tentang bencana di dalamnya. Pada saat ini, di pinggiran pegunungan 100 ribu, kepala desa tua dari desa batu besar, bersama dengan 40 hingga 50 pria kuat, tua dan muda, wanita dan anak-anak, sedang bermigrasi. Kedalaman pegunungan 100 ribu terlalu menakutkan. Raungan binatang buas itu, tanpa halangan dalam formasi, membuat takut beberapa anak di desa sampai mati. Itu benar, meskipun dewa itu sangat kuat, dua kepalan tangan bukanlah tandingan empat tangan, terutama burung peng besar yang merupakan penguasa langit. Setiap pembudidaya atau dewa yang menjadi sasarannya akan mati. Beberapa orang kuat dari desa batu besar membawa keranjang bambu besar yang berisi perlengkapan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari. Migrasi suatu marga tidak pernah semudah berpindah dari timur ke barat. Itu untuk membiarkan klan beradaptasi dengan lingkungan baru dan mengakar. Pada saat yang sama, mereka juga harus berintegrasi dengan orang banyak dan memahami adat istiadat serta kebiasaan orang lain. Ini adalah jalan yang sangat panjang. Formasi di pinggiran pegunungan 100 ribu telah rusak. Tinggal di sana tidak ada bedanya dengan menunggu kematian. Migrasi adalah hal yang benar untuk dilakukan. Mata kepala desa batu besar bersinar. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia sangat yakin pada Feng Hao, yang telah menaklukkan fire kilin. Seseorang yang bahkan bisa menaklukkan kilin api binatang suci, mungkinkah tidak ada seorang pun yang mampu menaklukkan burung peng besar yang merupakan penguasa langit. Mengaum. Tiba-tiba, dari belakang jalan migrasi terdengar suara auman binatang yang keras dan jelas. Raungan itu datang dari jauh dan sangat dalam, menyebabkan hati orang-orang terasa merinding. Orang-orang kuat dari desa batu besar segera berkumpul di belakang tim migrasi. Tidak peduli apa, tua dan muda di desa batu besar harus bertahan hidup. Selama mereka memiliki garis keturunan, masih ada harapan. Sebagai penduduk desa batu besar, mereka harus berani memorbankan diri demi klannya. Itu adalah kilin api. Seorang pria yang memegang tombak panjang, setelah melihat dengan jelas penampakan kilin api, seluruh tubuhnya membeku di tempatnya. Ada seseorang yang berdiri di belakang fire kilin. Siapa orang ini? Seorang pria melihat Feng Hao, tetapi untuk sesaat, dia tidak mengenali identitasnya. Setelah kepala desa batu besar yang lama melihat dengan jelas sosok di balik kilin api, dia hampir menitikan air mata. Dia sebenarnya muncul lagi. Dia awalnya berpikir bahwa di hadapan penguasa langit, burung bersayap emas, Feng Hao tidak akan jauh dari kematian. Siapa sangka hanya dalam waktu singkat, dia akan kembali tanpa cedera. Feng, Feng Hao. Kepala desa batu besar bergumam dengan suara rendah. Dia melambaikan tangannya dan tiba-tiba, seluruh tim migrasi berhenti. Orang tua ini menyapa yang abadi. Wan Fu. Kepala desa tua itu berlutut di tanah, ekspresinya sangat saleh. Orang yang awalnya tidak jauh dari kematian tiba-tiba kembali mengendarai fire kilin. Betapa megahnya ini? Fire kilin mendarat di belakang tim migrasi desa batu besar. Beberapa orang kuat dengan takut-takut berkata, abadi, burung besar itu, bagaimana situasinya? Kalian bisa tenang dan hidup damai. Juga tidak perlu bermigrasi. Feng Hao tersenyum ringan. Jelas tidak baik bagi penduduk desa batu besar untuk berpindah-pindah. Jika mereka ingin berintegrasi ke dalam lingkungan baru, seberapa sulitkah hal itu? Terima kasih telah menonton!